Gua doanya kagak fokus, ini kan deket banget sama hidung ya Wanginya ya Allah, wangi banget coi Mi plus minyak B2 nya udah enak banget Ah gua nambah lah bodohan Balik lagi sabuk gua Edwin Kali ini gua mau kulineran, kuliner favorit gua Mie ayam Ini ga mie ayam coi ini Mie babi nih Kebanyakan makan mie ayam, gua sampe lupa Gua mau makan mie non halal Mie babi Namanya bakmi cengho Bukanya dari jam 10 sampe jam 9 di Jalan Otista Jalan Otista dimana sih? Ini deket banget sama stasiun Tangerang Deket banget sama pasar lama Jadi kalo udah tau pasar lama, tau stasiun Tangerang, ga jauh banget Nah mampir udah cobain, yang namanya bakmi cengho Setau gua ini udah legendarisnya pakulanya coi Setau gua udah 3 generasi sih Jadi kalo 3 generasi harusnya udah tau deh udah jadung banget tuh Gua ga tau dari tahun berapa, mungkin nanti kita tanya-tanya Jadi ga usah pake lama, langsung aja kita ajar coy Bye Mie babi Mie babi Sudah jelas Mie babi Mie babi Orang yang nanya, halal ga bang? Nah gua udah ga ngerti dan coba gimana tuh Seporsinya 30 ribu, itu porsi biasa? Porsi jumbo ada? Oh ga Cuma ada tambahan rasa tambah pangsit Oh Saya bakmi B2 nya satu Sama pangsit goreng berarti disana ya? Ya, dimasih aja Oh ya udah, mie babinya aja satu Dari dulu disini berarti dong? Dari dulu mah tahun 64 Oh Masih keliling Oh Kalo dulu dari tahun 64 tapi keliling Oh Yang enak mah minyak babinya dah Ini udah dibagusin nih, belum lagi Sebelum makan kita Sebelum makan kita Pedar dulu yuk Gua doanya kagak fokus Ini kan deket banget sama hidung ya Wanginya ya Allah Wangi banget coy Wanginya apa tau ga? Wangi minyak babinya Gua agak fokus juga Karena Haji mabar Kalo kalian denger suaranya mungkin ga denger kali ya Haji mabar coy Gua pengen diikutan nih kayaknya Ayo, lu pake apa? Hehehe Itu jenis rame Hehehe Kalo dagangannya kurang rame ya main aja Hehehe Udah gua pake deh Kita cobain mie nya nih Ini wangi banget sumpah asli Kaga bong gua Wangi banget Wah gila Mateng Emang level tertinggi dari mba mie Itu kalo dia udah pake minyak B2 Emang Langsung levelnya langsung Wah, legit Hehehe Ini kaget sih Kairul Ini enak banget tuh lu Asli Buri Terus Karena kan minyak babi itu lebih kental ya Kayak ga tau kenapa lebih Enakan gitu minyaknya Ini tadi gua cuma makan minyak sama mie nya doang loh Begini doang loh Belum pake apa nih Belum pake apa nih Asli nepas Buri banget Dagingnya ini belum gua makan Oh nooo Hmm Jadi tipikalnya Tipikal yang manis tapi ga terlalu manis Ga yang over gitu Kayaknya Bukan kecap manis banget ya Jadi masih ada kayak asin-asinnya gitu Nice Wow Ini harga seporsi Rp 30.000 Ini pangsit segini gede Rp 6.000 Ini pangsit D2 Bukan pangsit kulitnya Kulitnya sama aja ya Cuman dagingnya doang B2 Oke Hmm Gede banget lah ini pangsit Ini gua nambah sih Udah abis coy Sumpah nih minyak banget nih Buset Minyak sama minyak nyatu itu enak banget Asli agak bohong gua Hahaha Lo kalo ga percaya liat ini Gua keluar makan Mie nya doang Daging B2 nya mah Dikit banget makan nih pak Oh nooo Enak, enak Tapi tuh Mie plus minyak B2 nya udah enak banget Nah gua nambahnya bodo aneh Gila 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 Emang enak Enak banget Gila Gila Kita makan pangsitnya sekarang nih Kita makan pangsitnya sekarang nih Bentar ya, itu pangsit daging banget dalemnya Tengah gila Saya Sampe susan Ya Allah enak banget, mampus ada bohong bawa deh ya pak emang legend-legend banget habis lagi terus begonya gua sambel mau pake lupa mau pake sambel gua lupa coba diket deh oh no gila banget enggak enggak dia udah enak dengan begitunya ga usah pake apa-apa mesti cobain sih enak banget gila parah bukan karena dagingnya karena minyaknya coy minyak B2 nya wow eh lupa closing gua mungkin cukup save video kita kali ini ditunggu lagi video kita lebih nampok see you next life bye bye jay ini saking enaknya gua sampe kayak amaze diem gitu gua lupa kalo mesti closing hahaha 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 i 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